Sementara itu saudara, kasus demam berdarah di Kubur Raya tercatat yang tertinggi terjadi di Kalimantan Barat dengan total sebanyak 935 kasus dengan 4 kasus kematian sejak Januari. Dengan tingginya kasus, pemerintah Kubur Raya telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah meningkatnya kasus. Kabupaten Kubur Raya menjadi wilayah dengan angka tertinggi penyebaran kasus demam berdarah Dengu di Kalimantan Barat. Terhitung hingga pekan ke-44 selama tahun 2023, sebaran DPD tercatat mencapai angka 935 kasus dengan 4 kasus diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Menanggapi ini, Bupati Kubur Raya Mudama Hendrawan telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan berbagai upaya pencegahan seperti meminta tenaga kesehatan memberikan penanganan yang cepat pada temuan kasus DPD. Selain itu, pihak sekolah juga turut diminta memantau kondisi kesehatan para murid dan kebersihan lingkungan sekitar. Ya, tentu ini karena masyarakat kita di sana-sini kita perlu berkuat supaya melakukan baik itu. Upaya-upayanya banyak pembersihan, potong royong, kemudian penyemprotan. Nah, tapi itulah tadi bahwa segala suatu ini kan memang ini memang sedang panas. Ini semua pihak diharapkan pembangun terus. Dan supaya kita karena-kondisi-kondisi begini kan karena perubahan klim juga, dengan cuaca yang cukup panas dan di sana-sini juga perlu untuk kebiasaan-kebiasaan yang di rumah tangga itu memastikan bahwa sekitarnya itu mereka harus berusaha untuk selalu kontrol terhadap lingkungan rumah dia. Menurut Bupati Kubur Raya, tingginya kasus yang terjadi juga turut dipengaruhi oleh kondisi cuaca saat ini. Untuk itu, masyarakat juga diminta turut melakukan langkah preventif demi menekan bertambahnya kasus DBD.